Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun ya ke 73 kepada Pak Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan mendoakan semoga terus diberikan kesehatan Artinya apa secara logika dan kita analisis bersama bahwa pemikiran-pemikiran Anies Baswedan dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah ya Jadi orang-orang yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan sering mengadu domba bahwa seolah-olah Anies Baswedan ini ada masalah besar dengan seorang Prabowo Padahal tidak ada disitu Wajar kalau dalam dunia politik di Pilpres kemarin menjadi rival mereka itu adalah sebuah kontestasi Bukan sebuah permusuhan Kita lihat saja dan kita tahu ketika Anies Baswedan tahu bahwa Prabowo ulang tahun ya Anies Baswedan mengucapkan kok begitu kan Justru ketika di titik-titik pelantikan seorang Prabowo begitu kan Dan bahkan menteri-menteri di kabinet sibuk mengurusi masalah soal jabatan Justru Anies Baswedan berkeliling ke pesantren-pesantren Berkeliling mereka ya menemui orang-orang yang kemudian mendukungnya Dan bahkan menemui bahkan diundang oleh banyak orang di acara-acara seminar itu Ini kan beda kelas bos Artinya apa? Artinya walaupun Anies Baswedan tidak berkiprah di kementerian Tapi Anies Baswedan cukup mumpuni Punya aktivitas diundang oleh masyarakat Diundang oleh mahasiswa Diundang para tokoh-tokoh itu begitu kan Untuk mengisi bagaimana ya nuansa-nuansa demokrasi ke depan Coba kita lihat baca Anies ucapkan selamat di hari ulang tahun ke Prabowo ke 73 Semoga terus diberikan kesehatan Betapa luar biasanya sosok Anies Baswedan Betapa luar biasanya dan lapang dadanya Anies Baswedan Satu-satunya adalah capres yang kemudian dibicarakan oleh masyarakat nasional Oleh publik dan masyarakat Indonesia Dan bahkan internasional Yaitu adalah sosok Anies Baswedan Coba kita lihat saja Pak Ganjar Tenggelam Ya Cak Imin Merapat Menjadi Kabarnya menjadi menteri begitu kan Terus kemudian Pak Mahfud Ya aktif di podcast itu Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Walaupun Gibran menjadi wakil presiden Nampaknya Tidak cukup mumpuni untuk membericarakan bagaimana bangsa dan negara Anies Baswedan coba bayangkan Madahal kalah ya Menjadi calon presiden Bahkan Anies Baswedan bukan siapa-siapa Tapi masih banyak orang-orang yang kemudian ya Mengundang Anies Baswedan Para tokoh-tokoh pesantren Para tokoh-tokoh politik Para orang-orang akademisi Aktifis disitu Masih mengundang Anies Baswedan Artinya apa? Artinya berpikir idealis ya Dan bikin pragmatis itu berbeda Orang berpikir idealis Akan tetap mumpuni Akan tetap dicari Ya bagi Orang-orang akademisi Dan orang-orang kritis Ya Jadi saya kira Saya kira ini luar biasa Anies Baswedan Apalagi mengucapkan Selamat ulang tahun Dan mendoakan seorang Prabowo Coba kita baca Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada presiden terpilih Prabowo Subianto Prabowo baru ulang tahun Ke 73 Tepat pada hari ini Ucapan disampaikan Anies melalui Akun ex-pribadinya Anies Baswedan Pada unggahannya Anies berharap Prabowo Diberikan kesehatan dan kekuatan Dalam menjalankan tugasnya Di pemerintahan Indonesia ke depan Selamat ulang tahun ke 73 Pak Prabowo Semoga terus diberikan kesehatan Kekuatan dan petunjuk Allah Dalam menjalankan tugas Besar menunaikan amanah Pemerintahan dari rakyat Indonesia Tulis Anies Baswedan Bahkan anapun Anies Baswedan juga Yang merupakan rival Prabowo dalam memelihara Presiden Pemilihan Presiden 2024 Anies berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangetan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar Wow Pak Mohaimin Ya Caimin Sudah merapat kepada istana Nampaknya oke-oke aja Tidak ada masalah Begitu kan Kalau dapat posisi menteri Satu sisi kita lihat saja Bahwa Anies Baswedan Walaupun tidak dapat menteri sekalipun Tidak mendapatkan apa-apa Dan orang biasa Itu akan melebihi Dari para menteri-menteri itu Ya diundang sana sini Mengisi materi sana sini Menjadi narasumber sana sini Begitu kan Itu kan melebihi dari menteri-menteri itu Ya Seorang Prabowo sibuk sana sini Begitu kan Ya Membangun Bagaimana kabinet dan menyusun kabinet Prabowo Gibran Tapi Anies Baswedan Santai-santai aja Memberikan kontribusi di luar pemerintahan Itu bagus Saya kira ini akan menjadi catatan penting Kepada anak-anak muda Ya Sementara itu Ucapkan Ucapan Ya selamat ulang tahun kepada Prabowo Subiato juga datang dari ketua harian Partai General Subi Dasko Melalui akun sosial medianya Instagramnya Dasko menyampaikan Doa terbaik kepada seorang Prabowo Berdasarkan agenda Diterima awak media Pada hari ini Prabowo masih akan Kegiatan Ya di Hambalang Tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa Untuk memberikan pengarahan Kepada para calon menteri Dan wakil menteri Serta kepala badan Lembaga dan kabininya Pada menguntum hari ulang tahun itu Digadang-gadang akan terjadi Peristiwa bersejarah Prabowo disebut Bakal bertemu dengan ketua PDIP perjuangan Ya Mibu Migawati Soekarno Putri Setelah sekian lama Namun demikian hal itu Belum dapat dikonfirmasi Secara valid Artinya apa? Artinya pupus di tengah jalan Kenapa pupus ya? Karena banyak orang yang mengatakan Bahwa Ada yang kemudian Masih belum serklah Dalam pertemuan-pertemuan itu Ada yang mengatakan Ya di kubu PDIP Ada yang mengatakan Ada Aspirasi Ada tiga aspirasi Katanya Untuk bagaimana gabung Kepada pemerintahan Prabowo Gibran Ini pada kenyataannya Saya memandang bahwa Prabowo itu mungkin kuat Secara pemerintahan Tapi lemah ya Secara ekonomi Kita lihat saja disitu Artinya apa? Artinya Kita tahu bahwa Di pemerintahan Seorang Prabowo ini Sangat kuat Begitu kan Menteri-menteri sudah diromba ulang Tapi secara praktik Di dalamnya Pasti ada Apa namanya Ada aturan yang bertabarakran Artinya apa? Artinya ada Undang-undang yang kemudian Atau regulasi-regulasi yang ada Yang bertentangan Begitu kan Dengan Kementerian-kementerian yang lainnya Saya kira Lihat saja nanti Tapi dengan adanya Berapa menteri Begitu kan Yang digagas oleh Prabowo ini Nampaknya kan Terkesan bagi-bagi jabatan Dan sebagainya Dan inilah Banyak orang yang mengatakan Bahwa Tidak begitu efektif Begitu kan Terhadap apa yang kemudian Dilakukan oleh Apa namanya Seorang Prabowo Nampaknya Anies Baswedan disitu Begitu kan Bersama dengan Partai Nasdem Semoga saja Konsisten dengan perubahan Konsisten Anies Baswedan Dengan perubahan Terus kemudian Surya Palo Konsisten dengan perubahan Tidak meninggalkan Anies Baswedan Namanya politik kan dinamis Biasalah dalam dunia politik Saya yakin bahwa Persoalan-persoalan Politik Seperti ini Pak Surya Palo Dengan Anies Baswedan Malah semakin Dekat Begitu kan Apalagi nanti Nasdem ini Menolak Masuk di Kabinet Prabowo Gibran Artinya Secara kelembagaan Pak Prabowo ini Kuat Tapi secara praktik Nanti keuangannya Mau dapat dari mana Anggaran kita Sudah berapa Apakah kita Mau ngutang lagi Apakah kita Mau cari hutangan Sana-sini Mungkin 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 akan terasa Begitu Nanti di Keminan di seorang Prabowo Mungkin Tiga Periode Begitu Maaf Tiga Tiga Apa namanya Tiga Apa namanya Tiga tahun ini Begitu kan Kita lihat saja hasilnya Ya Karena Tiga tahun ini Sudah mau Pemilihan presiden Dan banyak orang Berbondong-bondong Untuk menjadi Calon wakil presiden Dan calon presiden Ya Lihat saja nantinya lah Oke Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton turut channel Ho dari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya I'm I'm Terima kasih.